Pelesiran ke Pantai Sancang Garut memberikan kesan yang tidak sembarang, lain dari yang lain. Memasukinya tidak seperti ke pantai lain. Jika ke tempat lain seperti ke Pantai Pangandaran, sebelum masuk pantai, pemandangan yang disuguhkan adalah deretan pohon kelapa dan akses jalannya beraspal mulus. Pantai Sancang, salah satunya Pantai Ciporeang, tidak begitu. Untuk bisa sampai ke pantai ini, pengunjung harus melewati dulu hutan yang hanya bisa dilalui kendaraan roda dua. Kondisi jalannya tidak terlalu bersahabat, penuh bebatuan dan banyak yang bergelombang. Ini memang hutan sembarang hutan. Hutan atau leweng Sancang disebut-sebut sebagai petilasan Prabu Siliwangi, seorang raja dari pajajaran. Tak heran sampai sekarang hutan Sancang termasuk cagar alam yang kelestariannya selalu dijaga. Sehingga jalan di dalamnya pun tidak diaspal. Dari ujung aspal yang merupakan pintu masuk leweng Sancang, jarak ke pantainya lumayan jauh. Sekitar 2-3 km. Sebelum bisa menikmati suasana pantai, pengunjung harus melewati hutan ini dulu, dengan jalan yang lumayan menantang. Jika tidak konsentrasi dalam membawa motor, bisa-bisa kendaraan tergelincir. Jalannya hanya dilapisi batu dan tanah. Bagi yang tidak biasa melewati jalan seperti ini, harus ekstra hati-hati. Namun, semua ketidaknyamanan itu bisa terbayar lunas setelah sampai pantai. Ini namanya Pantai Ciporeang. Di sepanjang leweng Sancang yang memiliki luas sekitar 3.000 hektare ini ada banyak pantai. Di antaranya Pantai Cijeruk, Kabodasan, Cipunaga, Cibako, Ciporeang, Karanggajah, dan Pantai Cipalembuan. Berkunjung ke sini bukan hanya bisa bersantai-santai di pantai, tapi juga menelisik cerita Prabu Siliwangi yang melegenda itu. Terima kasih telah menonton!